Menko Poluka, Mahfud MD mengambil langkah tegal seusai Ponpes Al-Zaitun diduga terafiliasi dengan paham radikalisme. Ia meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Densus 88 anti-teror Polri untuk mengawasi pondok pesantren yang dipimpin oleh Panji Kumilang itu. Mahfud MD menuturkan nantinya BNPT akan bertugas untuk mengawasi, mencegah hingga deradikalisasi jika memang adanya paham NII dalam Ponpes Al-Zaitun. Sementara itu nantinya Densus 88 akan bertugas menindak jika memang ada tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun. Hingga saat ini Mahfud menuturkan penegak hukum masih fokus untuk mengusut tindak pidana umum yang dilakukan Panji Kumilang. Sebelumnya Baris Krim Polri juga telah menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun Panji Kumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu disampaikan Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo pada Senin 3 Juli 2023 malam. Setelah itu menurut Juhandani, pihaknya akan melengkapi bukti-bukti yang ada untuk memenuhi unsur pidana dalam kasus tersebut. Ada pun sebelum pemeriksaan, Panji telah dicecar penyidik dengan 26 pertanyaan, baik terkait sejarah didirikannya Al-Zaitun hingga terkait video yang beredar. Diberitakan sebelumnya, Panji Kumilang resmi dilaporkan ke Baris Krim Polri terkait kasus dugaan penistaan agama. Laporan tersebut dibuat oleh Forum Agfogat Pembela Pancasila tertanggal 23 Juni 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!